Pemirsa dan menyaksikan News Update pukul 18 waktu Indonesia Barat, Satgas Anti-Mafia Bola sudah melimpahkan dua berkas perkara untuk tersangka Figit Waluyo dan Joko Driyono ke Jaksa Penuntut Umum. Saat ini Satgas masih fokus menyelesaikan berkas perkara untuk mantan Komisi Eksekutif PSSI Hidayat. Satgas Anti-Mafia Bola menyebut saat ini Jaksa Penuntut Umum tengah meneliti dua berkas tersangka, Figit Waluyo dan Joko Driyono. Jika sudah P21, kedua berkas baru akan dilimpahkan ke pengadilan. Penyidik masih memeriksa sejumlah saksi untuk melengkapi berkas perkara tersangka Hidayat. Dari sembilan saksi yang sudah diperiksa, empat saksi diantaranya adalah manajer, pelatih dan asisten pelatih dari PSS Sleman. Rencananya Satgas Anti-Mafia Bola masih akan memanggil sejumlah pihak untuk mendalami dugaan pengaturan skor di Liga 2 antara PSS Sleman melawan Madura FC. Yang belum terselesaikan adalah tersangka H. Headfishing terjadi di Liga 2 antara PSS Sleman dengan Madura United dan beberapa kesebelasan lagi yang ada di Liga 2. Sampai dengan hari ini, saksi yang sudah diperiksa ada sembilan orang. Ada sembilan orang, ini masih terus didalami. Kemudian nanti akan ada rencana tidak lanjut. Kemudian minggu-minggu depan akan dimintain ketelangan beberapa saksi juga. Kemarin saksi yang terakhir yang dipanggil dari empat orang saksi adalah seluruhnya dari PSS Sleman, baik itu manajer, kemudian pelatih.